What's up guys, school fans, welcome back to Time Out Tantan pelatih setapak Jakarta itu, Gidris Zibenas, a.k.a. Coach Gibi Gue sangat shock sekali tadi pas liat, karena memang gue tadi dikirimin DM oleh salah satu followers gue Sekitar jam 6 sore mungkin ya Itu story-nya Coach Gibi, dia baru nyampe di Terminal 3 Sukarno Hatta, dia lagi videoin Gue shock karena gue mikir, wah Coach Gibi ngapain ada di Indonesia lagi gitu Tapi ternyata selang 30 menit mungkin Instagram accountnya Prawira Bandung langsung posting bahwa Coach Gibi akan menjadi head coach mereka untuk IBL musim 2020 Ada senengnya, ada sedihnya, sedihnya dulu sedihnya adalah Itu adalah mantan pelatih tim favorit gue, setapak Jakarta yang sudah tidak ada di IBL lagi Sekarang harus berlabuh ke tim lawan, yaitu Prawira Bandung Tapi senengnya jelas adalah Coach Gibi boleh gue bilang Salah satu pelatih terbaik yang pernah menginjak tanah air Indonesia Jadi gue seneng banget disini dia bisa berbagi ilmu lagi Kita boleh ingat musim lalu dia bersama setapak Jakarta Dia bener merubah culture-nya dan juga membuat orang tuh kagum banget Dengan cara dia melatih, yang kita tahu dia sangat disiplin dan sangat keras sekali Tapi pada pemain setapak Jakarta bisa merespon dia dengan baik Mereka hanya kalah sekali, yaitu di awal musim di game pertama Kalau nggak salah, Lombokursi Lewangi itu pun Pemain asingnya setapak cedera dan juga ada 3 pemain Kalau nggak salah, dipanggil oleh Timnas ke Thailand Dan setelah mereka kalah game pertama itu, mereka langsung menang Sampai jadi juara, yaitu 22 kali beruntun Jadi kita nggak usah meragukan lagi lah kehebatannya Coach Gibi Lalu gue juga seneng karena dia sekarang bisa membagikan ilmunya lagi di Indonesia Kepada para pemain Prawira Bandung Jadi gue harapkan para pemain Prawira Bandung Bisa meresap dan juga memanfaatkan semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh Coach Gibi nantinya Baik, nanya gue langsung, Kak Rok Apakah dengan hadirnya Coach Gibi ini bisa menggaransi Prawira masuk ke final? Jelas kemungkinan itu dan kesempatan Prawira untuk masuk ke final IBL musim datang Sangat besar dengan hadirnya Coach Gibi Kenapa gue bilang gitu? Karena Coach Gibi sudah setahun melatih di IBL Dia udah tahu bagaimana cara bekerjanya Liga ini Dia udah pernah scouting juga Dia orangnya sangat rajin dengan scouting Wah gila kalau liatin video scoutingnya Dia sih gue keman waktu musim IBL musim lalu Dia lumayan gokil sih Ada asisten juga Marius yang bisa membantu biasanya Gue nggak tahu apakah Marius akan datang atau tidak untuk kali ini Dan juga dia dibantu oleh Coach Joko, Coach Inal, juga Coach Jute Jadi dia sangat rapi banget lah pokoknya cara bekerjanya saat melatih Jadi Prawira Bandung mendapatkan pelatih yang luar biasa menurut gue Tetap untuk masuk ke final sih masih tergantung bagaimana nanti komposisi pemainnya Prawira Bandung Kita tahu mereka banyak sekali pemain muda Ada Danny Ray, Hans Abraham, Reza Buntara Mungkin ada beberapa pemain senior juga seperti Divta Pertama jadi menurut gue squadnya Prawira Bandung itu pemain lokalnya udah sangat bagus-bagus sekali Sekarang udah tinggal memilih pemain asingnya aja gitu Tapi gue yakin Coach Gibi biasanya ini sangat pinter sih dalam memilih pemain asing Karena timnya dia harus menjalankan sistem yang sudah diberikan Kita tahu kalau pemain asing biasanya itu suka banget mereka bermain ISO basketball Tapi kalau dia kita lihat memilih Seven Goodman Seven Goodman and Kendall Young singguh-singguh lalu Dimana dua pemain itu tidak sama sekali egois Mereka benar-benar mengikuti sistemnya Dia percaya, mereka percaya sekali dengan Coach Gibi Sehingga setapak Jakarta bisa menjadi juara Dan kita bisa lihat dua pemain itu sebenarnya jarang banget sih ISO basketball ya Dua-duanya menerima bola matang aja ya Karena juga emang itu berkat sistemnya Coach Gibi gitu Jadi gue yakin Coach Gibi akan memilih pemain asing yang tepat Kita tahu musim ini peraturan yang berbeda Boleh memilih tiga pemain asing Tapi kalau saya tahu gue hanya dua yang boleh di lapangan Satu kayak street close Jadi kayak di rolling gitu Tapi kalau gue salah nanti kalian bisa koreksi di komen section di bawah But, gue yakin Coach Gibi akan memilih pemain asing yang tepat Untuk Prawira Bandung Tapi ini kita lihat aja nanti bagaimana Para pemain Prawira Bandung merespon dengan cara atau gaya melatihnya Coach Gibi Kita tahu Coach Gibi itu orang yang keras banget ya Semua pemain diteriakin Nggak memandang bulu apakah lu pemain paling jago Pemain yang biasa aja Atau pemain yang gimana-gimana Tetap aja dia akan tetap sangat keras dan sangat disiplin Bila seseorang tidak menjalankan apa yang diharapkan di sistemnya dia So itu untuk Prawira Bandung Dengan handir Coach Gibi Gue menantikan satu matchup Yaitu saat Prawira Bandung ketemu dengan tim nasional Indonesia Wah ini pelatih Eropa melawan pelatih Eropa Ini akan seru banget sih Jadi Coach Gibi melawan Coach Raiko Toroman Kita tahu ini mirip-mirip ya Pelatihnya keras Dan juga mereka suka sekali bermain cepat Bahwa movementnya harus cepat Kita lihat Coach Gibi itu nggak suka pemain yang ISO-ISO gitu Kecuali kalau mungkin shot clocknya udah sisa 5 detik atau 6 detik Baru dia mau minta ISO kali ya Tapi itu sangat menarik banget Gue bilang Prawira Bandung bisa memberikan a good fight Untuk tim nasional Indonesia Karena kita tahu Coach Gibi pasti nggak mau kalah Coach Gibi pasti penasaran Dia pasti pengen banget ngalahin tim nasional Indonesia Jadi itu lah satu matchup yang gue tunggu banget saat di musim IBL So itu aja sih untuk review gue tentang hadirnya Coach Gibi Gue hanya memberikan informasi ini Karena gue juga seneng sebenernya ya Coach Gibi itu orangnya baik banget Gue tadi langsung DM dia Gue bilang welcome back to Indonesia Gue sih berharap mungkin tanggal 15 atau 16 nanti Gue bisa datang ke Bandung Untuk bertemu dia Dan kalau bisa juga interview Gue sih mengharapkan itu bisa terjadi Tapi gue masih belum lihat nih harga tiket kereta sama hotelnya berapa But gue harapkan gue pengen sekali interview dengan Coach Gibi Pernah nanyakan bagaimana sih bisa sampai di Prawira Bandung gitu loh Tapi itu aja si review gue hari ini Jangan lupa guys untuk nonton episode timeout sebelumnya Kalau kalian suka video timeout kasih tau gue juga di comment section So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen menurut kalian Juga gue pengen tau banget komen kalian saat reaksi sekalian Saat kalian tau Coach Gibi datang lagi ke Indonesia untuk melatih Prawira Bandung Bisa langsung tulisnya di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel gue And thank you guys for watching Lalu guys next video Peace